Hai, saya Arief, Artificial Intelligence Finansial, dan ini Bicara Saham. Saat ini saya akan memberikan update, tren harga saham PT AKR Corporino, dan PT Medco Energi Internasional, per closing tanggal 17 November 2023. Tapi sebelum itu ayo di like, share, dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi, dan membantu perkembangan dari channel ini. Terima kasih. Pertama, PT AKR Corporino. Dari chart terlihat dalam 6 hari perdagangan terakhir, harga AKR Corporino mengalami koreksi dari Rp 1.475 pada opening tanggal 10 November ke Rp 1.430 pada penutupan perdagangan 17 November atau terkoreksi 3,1%. Dengan turnover untuk seminggu terakhir sebesar Rp 99 miliar. Hanya 26,1% dari turnover itu dikuasai domestik, sedangkan asing menguasai 73,8%. Dengan nilai tertinggi adalah pembelian asing sebesar Rp 76,4 miliar atau 38,6%. Untuk perdagangan hari Jumat 17 November, AKR Corporino diperdagangkan dengan volume 16,9 juta lembar saham. Frekuensi transaksi 3.897 kali. Dengan nilai transaksi 24,3 miliar rupiah. Dan pada penutupan perdagangan, harga saham AKR Corporino turun 25 poin atau 1,7%. Indikator Bollinger Band menunjukkan, volatilitas yang stabil. Sinyal downtrend, dan harga telah menembus garis tengah Bollinger Band sejak tanggal 16 November. Indikator MACD, memberikan sinyal downtrend, dead cross, tanggal 9 November. Pada indikator Moving Average Cross, sinyal downtrend, dead cross pada tanggal 16 November. Dan indikator stokastik memberi sinyal downtrend, dengan harga yang berada di area jenuh jual, dead cross, tanggal 15 November. Kesimpulan Sinyal downtrend saham AKR Corporino, sangat kuat. Hal ini terlihat pada 4 indikator, yang kita gunakan. Volatilitas harga stabil, dan harga berpeluang untuk terus terkoreksi beberapa hari ke depan. Untuk sentimen dari pemberitaan media, berita terakhir menginformasikan bahwa, perbankan investasi asal Amerika Serikat, JP Morgan, masuk ke emiten migas yaitu PT AKR Corporino. Ini merupakan sentimen positif, yang berpotensi untuk mendorong harga saham AKR Corporino. Kedua, PT Medco Energy International. Dari chart terlihat, dalam 3 hari perdagangan terakhir, Medco Energy International, mengalami penurunan harga saham yang signifikan. Dari Rp 1.240, pada opening tanggal 15 November, ke Rp 1.120, pada closing 17 November, atau menurun 9,7%. Dengan turnover untuk seminggu terakhir, sebesar Rp 3,1 triliun. 80,7% dikuasai domestik, sedangkan asing hanya menguasai 19,2%. Dengan nilai turnover terbesar, adalah pembelian domestik senilai Rp 2,5 triliun, atau 40,7%. Untuk perdagangan hari Jumat 17 November, Medco Energy International diperdagangkan dengan volume 78,9 juta lembar saham. Frekuensi transaksi Rp 7.520 kali. Nilai transaksi Rp 88,6 miliar. Dan pada penutupan perdagangan, harga saham Medco Energy International terkoreksi 40 poin atau 3,4%. Indikator Bollinger Band menunjukkan volatilitas yang tinggi. Sinyal downtrend, dan harga yang telah menembus dari support Bollinger Band sejak 1 November. Indikator MACD, memberikan sinyal downtrend, dead cross pada tanggal 26 September. Pada indikator Moving Average Cross, sinyal downtrend, dead cross pada tanggal 30 Oktober. Dan indikator stokastik, memberi sinyal downtrend. Dengan harga yang telah berada di area jenuh jual, dead cross, tanggal 15 November. Kesimpulan, sinyal downtrend saham Medco Energy International tergolong kuat. Hal ini didukung oleh 4 indikator yang kita gunakan. Volatilitas harga tinggi, sehingga probabilitas penurunan harga saham Medco Energy International masih terbuka lebar. Untuk sentimen dari pemberitaan media, berita terakhir menginformasikan bahwa Medco Energy International mengumumkan penyelesaian atas penawaran tender tunai untuk pembelian kembali atas 4 surat utang. Ini merupakan sentimen positif, yang berpotensi untuk mengangkat harga saham Medco Energy International. Akhirnya, bagaimana pendapat kawan mengenai kedua emiten tadi, tulis di kolom komentar. Pintarlah selalu dalam mengambil keputusan investasi, dan kita bertemu kembali di analisa teknikal saham selanjutnya. Saya Arief, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!